Halo, balik lagi dengan gue Anika Wijakuniawan dan kali ini gue akan sharing gimana caranya lo bisa dapetin fitur Google Snippet setiap kali lo update konten nah, menarik ya, menarik ya yuk kita bahas oke, nah jadi salah satu cara indikator konten lo berkualitas atau tidak itu dinilai oleh search engine betul ya, bukan kita menilai jadi, salah satu faktornya adalah kalau konten lo benar-benar berkualitas maka lo akan masuk ke fitur Google Snippet ya, tau ya Google Snippet kalau gak tau, gue udah pernah buat konten tentang Google Snippet cari sendiri jangan kemana, jangan kecil oke, nah jadi kalau misalnya lo minta gue buy data gue akan langsung buy data seperti biasa oke, nah ya seperti biasa ya teman-teman Mozilla tidak login dan private penjualan yang pribadi oke gue akan mulai dari konten terbaru dulu yaitu cara meningkatkan 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 otoritas domain 2004 kelihatan ya oke, nah ini dua hari lalu kalau gak salah gue lupa-lupa ingat cara eh, strategi ya cara itu cara membuat backlink SEO berkualitas di tahun 2024 nah ini cara membangun sorry membangun walaupun dapet ya halaman satu oke ya kalau misalnya gue pake strategi iseng ya strategi strategi coba strategi 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 membangun backlink SEO berkualitas saya pake tahun bisa gak dapet gak oh dapet ternyata keren ya kok bisa setiap artikel dari ideax digital itu masuk ke google fitur stipet kan itu pertanyaannya iya kan nah gue akan kasih bocorannya ya gue akan kasih bocorannya kita dari yang terbaru dulu deh jadi mitosnya temen-temen ya mitosnya nih ini ini mitosnya banyak banget yang bilang oh panjang artikel udah gak penting oh banyak kata-kata banyak H1 H2 H3 udah gak penting mitos semuanya which is itu masih penting penting banget ya setiap artikel dari ideax digital itu bisa masuk fitur snippet karena dihitung dari panjang dari sebuah artikel ya baik itu kata-kata kemudian diperhitungkan juga dari sisi gambar ya gambar cepet apa enggak berapa kilobyte gambar lo itu juga diperhitungkan diperhitungkan juga dari sisi berapa banyak link yang ada di dalam artikel lo itu juga diperhitungkan nah kalau misalnya mengacu ke tadi cara meningkatkan otoritas domain yang ini nih ini ya gue udah bukain biar cepet aja oke pertama lo bisa lihat title-nya gue itu berbeda dengan judul artikel walaupun sama-sama cara meningkatkan otoritas domain di tahun 2024 dan lo harus paham satu hal title lo atau judul artikel lo itu adalah H1 jadi kalau sudah ada H1 di bawah sini jangan ada H1 lagi hitungan duplikat atau double H1 ya ini adalah H2 oke jadi harus tahu ini adalah H2 dan sisanya H3 kalau bisa lupa hati ini panjang banget ya panjang banget konten gue oke nah panjang banget teman-teman kemudian lo lihat disini ada cara membangun backlink SEO berkualitas yang bisa dibaca yang which is mengarahnya ke nah ya ini strategi-strategi simple yang mungkin gak sebagian orang aware atau gak sebagian orang melirik gitu ya tapi ini mempengaruhi oke nah begitu juga dengan disini ya ini lebatin cara membangun backlink SEO berkualitas di tahun 2004 disini cara membangun backlink SEO berkualitas di google dan bing itu beda banget kan tapi ada kata kunci cara membangun backlink SEO berkualitas tahun 2004 H1 oke strategi membangun backlink SEO berkualitas nah ini tadi ya nih yang dibaca apa sama dia melakukan research mendalam untuk menemukan topik oke melakukan research mendalam untuk menemukan topik ya kemudian guys blogging oke kemudian masih banyak sebenarnya nih itu panjang gak panjang teman-teman panjang banget tuh panjang ya jadi kalau misalnya bilang atau ada yang bilang ah dalam SEO gak butuh artikel yang panjang mitos gue kasih lu by data ya gue kasih lu langsung nih by data ternyata mempengaruhi kok artikel yang panjang atas siapa artikel yang panjang gak mempengaruhi sedangkan kita tahu search engine lebih kepada kualitas konten dan semua konten dari idea xdigital itu gak ada tuh duplikat gak ada plagiat semuanya hasil pemikiran dari tim gue sendiri yang dimana atau which is mereka pakai otak ngetik mereka buat sendiri 2000 kata minimal maksimal yang gue targetin ke tim gue adalah 3500 kata silahkan lu buat dan mereka mesti update setiap hari jadi ada bagian konten SEO gue yang memikirkan setiap harinya gimana mereka membuat 2000 kata minimal dalam sehari setiap hari dan ini juga berfungsi dan berhasil di website klien-klien dari idea xdigital yang menggunakan jasa artikel SEO dari idea xdigital gitu ya sekarang udah tau nih rahasianya lu udah tau bocorannya tergantung lu mau praktekin atau enggak so gue harap lu praktekin apa yang gue sampaikan apa yang gue bagiin supaya apa lu bisa dengar bang gak bilang di youtube gue nih di komentar call atau bang whatever lah ya sebutan lu ya ke gue ya berhasil nah kan enak gue dengernya gue juga semangat bacanya ya oke sampai disini dulu kita ketemu di konten gue berikutnya tunggu sebelum lanjut kalau kamu punya masalah di traffic website yang tidak meningkat dan penjualan juga tidak meningkat hubungi langsung SEOagency.id yang akan membantu kamu meningkatkan penjualan dan traffic website anda secara drastis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati